Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, rekam jejak General Umar Wirahadi Kusuma dari militer hingga jadi Wakil Presiden Indonesia yang keempat. Siapa yang tidak kenal dengan General Umar Wirahadi Kusuma? Iya, beliau merupakan Wakil Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau menjabat selama lima tahun, berhitung sejak tahun 1983 hingga 1988. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, Umar Wirahadi Kusuma lama berkarir di militer sebagai prajurit TNI. General Kelahiran Sumedang, Jawa Barat tanggal 10 Oktober 1924 ini berasal dari keluarga Bangsawan, yakni pasangan Raden Rangga Wirahadi Kusuma yang menjabat sebagai Wedana Ciawi Tasikmalaya dan ibunya Raden Ratna Ningrung yang merupakan Putri Pati Demang Tartamenda di Bandung. Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Umar Wirahadi Kusuma menempuh pendidikan di Europeis Lager School atau ELS di Tasikmalaya pada tahun 1935-1942. Pendidikan tersebut adalah setingkat sekolah dasar pada zaman India Belanda. Beliau lantas melanjutkan pendidikan di Mayor Oid Ghebrey Lager Onderwitz atau Mulo Pasundan pada tahun 1942-1945. Pendidikan tersebut adalah setingkat SMP. Kemudian di tingkat SMA, beliau tempuh pada tahun 1955-1957. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Pajajara. Umar Wirahadi Kusuma memulai pendidikan militer pada zaman Jepang. Beliau mengikuti latihan pemuda Seinen Dojo atau Sunen Danco di Tanggerang pada tahun 1943. Beliau lalu mengikuti latihan perwira atau Sko Danco Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor pada tahun 1944. Beliau juga sempat melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SSK Angkatan Darat pada tahun 1955. Karir Militer Jenderal Umar Wirahadi Kusuma dimulai ketika dirinya diangkat sebagai Komandan Peleton Tasik Malaya di tahun 1942. Selanjutnya di tahun 1943, beliau dipercaya menjadi Komandan Peleton Pangandaran dan Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Cicalengka dengan pangkat Kapten pada tahun 1945. Di tahun 1947, Umar Wirahadi Kusuma dipercaya menjadi Ajudan Panglima Divisi 3 Siliwangi di Tasik Malaya, Direktur Latihan Operasi di Garut, dan Komandan Brigade 1, 3, 5, Cirebon. Setahun kemudian, beliau menjabat sebagai Komandan Brigade 4 di Solo. Sebelum menjadi Pangdam 5 Jaya, beliau juga pernah menjadi Kepala Staff Brigade L Cirebon. Umar banyak terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Antara lain, beliau ikut dalam pelucutan senjata Jepang di Cicalengka pada tahun 1945. Kemudian menghadapi kerusuhan merah di daerah Cirebon, Rebes, dan Tegal selama tahun 1946 hingga 1947. Beliau juga turut serta menghancurkan pasukan Sultan Akbar Chinirum di Kuningan pada tahun 1947. Menumpas Peristiwa Mediun sebagai Komandan Batalion 4 dan menumpas DITII di Jawa Barat pada tahun 1950-1952. Gen. Umar Wirah di Kusuma menjadi salah satu tokoh yang berhasil menumpas PKI di tahun 1965. Saat itu, beliau menjabat sebagai Panglima Kodam 5 Jaya. Sebelumnya, Kodam 5 Jaya berstatus sebagai Komando Kota Besar Jakarta Raya dan ia menjadi komandonya sejak tahun 1959. Setelah lima tahun menjadi Panglima Kodam 5 Jaya, Mar Wirah di Kusuma menggantikan Soeharto sebagai Panglima Kostrat di tahun 1965. Mulai saat itu, karirnya terus menanjak. Selain menjabat sebagai Pangkostrat, beliau juga merangkap jabatan sebagai Panglima Komando Mandala Siaga. Di tahun 1967, beliau diangkat menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat lalu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT di tahun 1969 hingga tahun 1973. Lepas jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Umar Wirah di Kusuma masuk ke pemerintahan. Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Keuangan atau BPK selama 10 tahun, yakni di tahun 1973 sampai 1983. Setelahnya, karirnya pun mencapai puncak ketika ia dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Umar Wirah di Kusuma merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat setelah Adam Malik. Beliau menjabat selama lima tahun, berhitung sejak tahun 1983 hingga 1988. Jenderal Purnawirawan Umar Wirah di Kusuma akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat karena sakit jantung. Jenasannya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Itulah dia, rekam jejak Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirah di Kusuma dari militer hingga menjadi Wakil Presiden keempat Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.